Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Sulehin Syahra ini Ya pada kesempatan kali ini Saya bersama teman-teman Ada tiga orang di belakang Itu yang di sebelah kiri Itu Ustaz Khairul Anam SAG Di tengahnya Ustaz Marjun S.KOMI Dan di samping kiri Di pinggir ini namanya Ustaz Usman Wirahadi S.KOMI Dan saya sendiri ya Sulehin Ya Bapak Ibu dimanapun berada Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah umurah perdana Bagi teman kami yang bertiga di belakang ini Karena baru datang dari Indonesia Mudah-mudahan perjalanan ibadah umurah Yang kami laksanakan pada sore hari ini Setelah sholat Jumat Ya setelah sholat asar Mudah-mudahan diberikan Keberkahan oleh Allah SWT Ya Bapak Ibu dimanapun berada Umroh merupakan Perintah Allah SWT Dan perintah Rasulullah SAW Bagi Bapak Ibu Yang ingin melaksanakan ibadah umroh Ya Itu kita harus Memulai Beberapa tahapan Ya Tahapan yang pertama Kalau kita baru datang Dari Indonesia Ada tempat mikot yang khusus Yang kita kenal dengan Ya Lam Lam Dan bagi yang tinggal di Mekah Itu Ada beberapa tempat Untuk mengambil mikot Yang pertama Yang paling dekat dengan Mekah adalah Masjid Tan Aim Atau Masjid Siti Aisyah Sekitar 7 kilo dari Masjid Al-Haram Dan ada juga Tempat yang lumayan jauh Yaitu di Jirunah Ya Biasanya sambil siarah Siarah Jabal Sur Arobah Mina Dan tempat-tempat yang lainnya Dan pada Rute yang terakhir Jamaah bisa langsung Memulai mikot Di Jirunah Kemudian yang ketiga Ada juga tempat Lumayan jauh juga Yaitu di Hudaybiyah Ya Bagi jamah yang datang Di sekitar Melewati Hudaybiyah Bisa mengambil Mikot disitu juga Ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum Datang di Tanah Suci Mudah-mudahan diberikan Kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Beribadah di Tanah Suci Dan bisa Berumroh Berkali-kali Di tempat yang sangat Barokah Dan sangat yang Daerah yang sangat Disituisikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya seperti inilah Situasi yang ada di Sekitar Mekah Al-Mukaromah Bisa dilihat di depan Nah seperti ini ya Masya Allah Kita ini Melewati Jalur Di sekitar Mekah Al-Mukaromah Dan menuju ke Tanim itu Banyak sekali Jalur yang harus kita lewati Dan banyak juga Terowongannya ya Nah ini itu Mataharinya sudah mulai Turun ya Ini sudah Menunjukkan Jam 5 lebih Ya Nah seperti ini Di samping kiri kanan juga Masya Allah Ya seperti ini Situasi yang ada di Mekah Ya biasanya Kalau hari Jumat itu Sangat macet sekali ya Sangat macet Dan Orang-orang yang melaksanakan Umur pada malam Jumat Atau hari Jumat Ya betul-betul Mengalami Kemacetan ya Karena orang-orang Pada libur ya Bekerja juga Pada libur Dan Orang-orang Arab Saudi juga Banyak yang libur Dan mereka Liburannya Pada hari Jumat Dan hari Sabtu Ya seperti ini Bisa dilihat Di depannya Masya Allah ya Betul-betul Sangat luar biasa Tuh Ini pemandangan yang sangat indah ya Kita mau tujuki Masjid Tanim Subhanallah Disamping kiri Samping kanan Samping kiri Banyak pepohonan Ya Tuh Ini namanya Pohon Karno ya Nah di depan juga Ada banyak Pohon Kurma Ya Subhanallah Ya Alhamdulillah Bapak Ibu Saya sekarang berniat Soleh sehari ini Mudah-mudahan Murah kami Perempat ini Diberikan kelanjaran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan khusus Bagi Bapak Ibu Yang belum pernah Datang ke sini Mudah-mudahan Diberikan rezeki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Mendapat panggilan Untuk melaksanakan Ibadah Murah Gimana Ustaz Tenggirul Enam Semangat Alhamdulillah 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 ya Alhamdulillah Ustaz Marjun Semangat Ustaz Tenggirul Enam Gimana semangat Alhamdulillah 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 Oke Mudah-mudahan Semuanya Lancar Ya Saya akhiri Dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh